Pasti dong, bagaimanapun dari moron asalnya, kita harapkan mereka segera munik wajibannya. 4 triliun uang yang dibutuhkan oleh pengadilan ini ya segera penuhilah. Ini penting dan sangat bermanfaat untuk kebanyakan bangsa ini. Pengadilan mengeluarkan sita eksekusi atau pemblokiran, karena disitu ada rekening-rekening, juga ada aset. Salah satunya adalah gedung granadi dan sebidang tanah yang ada di Megamdo. Yayasan Super Semar adalah salah satu aset penyimpanan pundi-pundi Orde Baru. Dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1976. Klausalnya berkata, 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan itu. Dan pemungutannya terhenti saat Soeharto berhenti jadi presiden, pada Mei tahun 1998. Selama 22 tahun, Yayasan ini mengeruk dana mencapai 420 juta dolar Amerika dan 182 miliar rupiah. Yayasan ini rekeningnya mengendut mengalahkan perusahaan-perusahaan plat merah dan BUMN. Yayasan ini formatnya legal tapi prakteknya korupsi. Penyelewengan kerap terjadi, tak ada yang bisa melarang, menghentikan, bahkan membubarkan pun tak bisa. Maklum, Soeharto dan keluarga cendana dibentengi aparatur negara yang ikut menikmati hasil mega korupsi dari Yayasan ini. Dana yang terkumpul banyak itu, malah diselewengkan untuk mendukung kepentingan bisnis kroni-kroni Orba. Era Habibie, Gusdur, dan Megawati, merupakan masa tersulit untuk melakukan penyitaan, karena kekuasaan hanya 1-3 tahun. Namun era SBY yang 10 tahun berkuasa, penyitaan aset cendana nampaknya lolos dari pengamatan atau mungkin sengaja diloloskan. Namun November tahun 2018, Kejaksaan Agung era Jokowi berhasil melakukan penyitaan aset Yayasan Supersemar sebesar 4,4 triliun rupiah. Kakek Darian Etes ini memerintahkan, uang negara yang dikorupsi di masa Presiden ke-2 berkuasa. Bisa diselamatkan dengan keputusan hukum dari Mahkamah Agung, meskipun harus bersusah payah bertarung selama 11 tahun melalui jalur legitasi. Ternyata, era Jokowi bukan hanya menyita aset Supersemar yang diselewengkan. Juli tahun 2018, perintah Jokowi kepada Jaksa Agung, yang dijabarkan melalui tim Intel Kejaksaan Agung. Berhasil menangkap tamerian Tanjung yang buron sejak 2001, terpidana korupsi jalan tol Jor Pondok Pinang TMII sebesar 1,05 triliun rupiah. Nampaknya terah cendana sudah mulai goyah dengan sikap tegas Jokowi. Kabar beredar, beberapa elit yang dianggap dekat dengan cendana, sengaja diutus untuk bisa menemui Jokowi. Memang tidak langsung menemui ayah dari Gibran Raka Buming Raka, melainkan melalui orang-orang penting di seputaran istana negara. Bukan hanya itu, masalah yang dihadapi cendana adalah pendirian partai. Seperti Partai Karya Peduli Bangsa dan Garuda, yang digawangi Mbak Tutut, serta Partai Nasional Republik, Dina Khodai Tomi Suharto. Biasa disapa pangeran cendana, rontok dan tinggal kenangan belaka. Partai berkarya pun, walaupun masih ada, namun yang menghibarkannya bukan pangeran cendana lagi. Masalah internal cendana satu persatu terkuak, perceraian Bambang Trihat Mojo dengan Halimah, lalu perceraian terjadi juga pada anaknya Mbak Tutut dengan Lulu Tobing. Kekalahan ibu dari Dandi Rupana terhadap lawan bisnisnya Heri Tanu Sudipjo atas kasus TPI, yang sekarang berubah menjadi MNC TV. Serta kasus pelarian dan penangkapan. Dan menjebloskannya anak bungsu plus kesayangan Suharto ke penjaraan Nusa Kambangan, menghinggapi keluarga ini. Rentetan eksternal tersitanya aset cendana oleh Jokowi. Dan masalah internal menerpa keluarga Presiden kedua ini. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, layak disematkan. Memang uang melimpah pada keluarga ini. Namun yang dibutuhkan dari keluarga cendana adalah kekuasaan. Namun pasca reformasi tidak berhasil. Tonon kabarnya, pemunculan koalisi atau gerakan yang melawan Jokowi. Diduga ada tangan cendana dalam bentuk logistik.